Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semua Adik-adik kelas 4 dimanapun kalian berada Semoga selalu diberi kesehatan Diberi kemudahan dalam menuntut ilmu Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat Amin Di pagi hari ini Pak Guru mempunyai sebuah cerita Untuk pelajaran kelas 4 Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Cerita tersebut sangat menarik Cerita tersebut berjudul Kepala Suku Len Apa ya kira-kira ceritanya bagaimana ya Silahkan disimak cerita berikut ini Kepala Suku Len Tigor suka menyiram tanaman Karena Tigor suka bermain air Dengan semprotan air di tangannya Tigor dapat membuat hujan Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri Air keluar seperti hujan gerimis Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi Sayangnya Molon tidak suka Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air Begitu Tigor menyalakan keran Molon segera kabur dan masuk rumah Baiklah Tigor bekerja sendiri saja Lanjut di halaman berikutnya Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian Apalagi saat cuaca panas seperti ini Tentu saja Inang tidak membolehkannya Karena halaman akan menjadi beca Kata Inang menyiram tanaman secara berlebihan Itu membuang-buang air Itu tidak baik Syur, syur Tigor beraksi Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri Sampai pohon mangga besar di kanan Semua disiram Tigor Tigor melakukannya secara sistematis Agar tidak ada yang terlewat Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil Punya Kak Tiur Tiba-tiba Jangan Kemarin sudah Tanaman ini bisa mati Kalau sering disiram Kata Kak Tiur Kenapa? Tigor heran sekali Ini sukulen Lihat Daunnya tebal sekali Ini untuk menyimpan air Kalau sering disiram Sukulen bisa membusuk Kata Kak Tiur Menjelaskan Sukulen Sukulen Aku baru tahu tanaman juga punya suku Sahut Tigor heran Tigor tahu Keluarga mereka bersuku Batak Tigor dan Kak Tiur Bermarga Siregar Mengikuti Marga Bapak Kita bersuku Batak Dan bermarga Siregar Tanaman ini bersuku Len Dan bermarga apa? Tanya Tigor Kak Tiur tertawa Bukan begitu Namanya memang suku Len Bukan karena punya suku Tigor ikut tertawa Seru juga Seandainya tanaman Juga punya suku Ada suku Mawar Suku Mangga Suku Angrek Dan suku Singkong Eh Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor berpikir Eh Namamu juga ada Len Molen Bagaimana kalau kamu menjadi Kepala suku Kepala suku Len Jawab Molen Demikian cerita yang dibacakan oleh Pak Guru Cerita tersebut dibuat oleh Eva Nokman Setelah membaca cerita tersebut Sekarang kalian Harus menjawab Soal-soal berikut ini Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini Kalian tidak diperbolehkan Buka buku siswa untuk mencari jawabannya Kalian harus ingat ya Harus ingat cerita tersebut yang sudah dibacakan Pak Teguh Pak Guru ini Tuliskan jawabannya kalian di buku tulis Untuk menjawab soal-soal berikut ini Silahkan kalian komentar Jawab di kolom komentar Youtube-nya Pak Teguh ya Di Bingbong Channel Yang pertama ini soalnya ya Mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Nomor dua Apakah yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Yang nomor tiga Disebut apakah tanaman Kak Tiur? Yang nomor empat Mengapa tanaman Kak Tiur tidak boleh sering disiram? Nomor lima Siapakah molen? Yang nomor enam Siapakah yang tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Nah itu soal-soalnya sekarang Kalian jawab di kolom komentar Tentunya kalian masih ingat ya cerita tadi Untuk uploadan video berikutnya Pak Teguh akan mengupload jawaban-jawaban ini Nanti kalian cocokkan dengan jawaban kalian sendiri ya Semoga kalian bisa memahami cerita tadi Dan bisa menjawab soal-soal Demikian yang dapat disampaikan oleh Pak Teguh Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kalian Bisa menginspirasi tentunya Dan tetap stay tune di pingpong channel official ya Di jalannya Pak Teguh Dan jangan lupa share, komen, like, and subscribe Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!